Salam, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tanggal 31 Desember 2020 dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan selamat menikmati Terima kasih 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 selamat menikmati teknologi canggih pun akan lenyap budaya krisafat pun akan lenyap di dunia ini semua bersifat fana sementara akan tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya amin nah disinilah kita orang Kristen adalah orang perantau di dunia ini kata perantau bahasa aslinya yaitu paroikos atau bahasa inggrisnya perish dimanapun orang Kristen berada kita merupakan sekelompok orang yang matanya tertuju kepada alam dan kesetiaannya jauh melampaui dunia kita ibrani mengatakan bahwa disini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap kita mencari kota yang akan datang yang akan datang ibrani 13 ayat 14 manusia tidak bisa lari dari dunia ini tetapi sebaliknya orang Kristen melihat segala sesuatu dalam terang keabadian dan hidup adalah suatu perjalanan menuju Allah dan ini menjadi batu ujian bagi iman untuk hidup dalam berlaku yang dikehendaki Allah apa yang dikehendaki Allah dari kita umat percaya kata Rasul Petrus saling mengasihilah dalam persaudaraan yang tulus ikhlas yang sungguh-sungguh dengan segenap hati bapak ibu dan saudara yang terkasih di akhir tahun ini firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk saling mengasihi yakni kasih persaudaraan perintah Allah hingga saat ini agar kita tetap setia dalam iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bagaimana buah iman itu diwujudkan dalam kasih kasih adalah perintah kemenmen dan perintah itu adalah hukum maka kasih itu adalah hukum yang lama dan sudah diperbaharui oleh Yesus dalam pengorbanannya di kayu saling dunia masa kini yang semakin maju seiring perkembangan iptek dan kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 menawarkan rupa-rupa kemudahan dan kenikmatan hal itu ada sisi positifnya tetapi bila tidak diwaspadai justru bisa berdampak negatif dan membawa manusia menuju kepada kehancuran ada banyak sekarang manusia jatuh kepada materialisme jatuh kepada konsumtivisme jatuh kepada narsisisme dan juga jatuh kepada hedonisme inilah sebagai roh-roh zaman dan begitu banyak yang ada di sekitar kita semua para rasul mengingatkan jemaat agak waspada dan berhati-hati terhadap perilaku di atas dan godaan-godaan di dalam dunia ini yaitu keinginan daging keinginan mata atau lapar mata dan keampuhan hidup semua itu dapat membawa manusia jauh dari Allah sehingga hilangnya sebuah keyakinan dan keimanan kepada Allah apalagi sejak dahulu manusia selalu hidup dalam dunia yang terpecah-pecah dimana manusia saling membenci dan memusuhi tidak jarang pula saling menyerang melukai dan bahkan membunuh itu sebabnya Thomas Hobbes Tirsum Inggris pada abad ke-17 menggambarkan natur manusia dengan ungkapan latin homo homini lupus yang artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya hal ini bukanlah kehendak Allah tetapi menghendaki kita mengasihi sesama bukan membenci dan mencelakakannya tetapi Allah menghendaki homo homini sosius yakni agar manusia mengandang sesamanya sebagai sahabat dan bisa hidup saling mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan cenderung berbuat kejahatan terhadap sesamanya seperti perbuatan kain yang membunuh saudaranya Hubble adalah satu contoh klasik tetapi anak-anak Allah tidak berbuat jahat terhadap saudaranya atau terhadap sesamanya karena mereka telah ditebus dan diperbaharui di dalam Kristus dengan kuasa roh kudus Allah menghendaki agar anak-anaknya dapat hidup saling mengasihi dan mengaktualisasikan kasih kepada sesama melalui perbuatan dan dalam kebenaran saling menghormati saling menghargai dan saling untuk hidup sopan santun hidup dalam beramatama hidup hidup menerima satu dengan yang lain kafir kolitz mengatakan tidak ada orang yang menerima kehormatan dengan menerimanya dari orang lain kehormatan merupakan bahasan dari apa yang kita berikan artinya saat kita mau memberikan perhatian mau memiliki rasa peduli pada orang lain kita sendirilah yang mendapatkan balasan baiknya oleh karena itu mari kita menabur sifat-sifat yang baik melakukan hal-hal yang positif dan jangan takut rugi untuk membantu kepentingan orang banyak pastikan kemudian hari kita mengecap buahnya yang manis Dale Carnegie bukunya terkenal How to Win Friends and Influence People mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan penghargaan memang tidak semua ingin selalu dipuji tapi bisa dipastikan tidak ada orang yang akan menolak pujian atau penghargaan asal Anda memberikannya dengan tulus dengan ikhlas bahwa di dunia ini kita adalah bersaudara maka kita harus saling mengasihi hukum kasih mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itulah bukti bahwa hakikat kekristenan bukanlah sekedar iman kepada Tuhan tapi juga tentang bagaimana perbuatan kita kepada sesama manusia mari kita renungkan sudah seberapa besar kasih yang kita memberikan kepada orang lain kepada keluarga kita kepada pasangan kita kepada orang tua kita kepada anak-anak kita kepada sesama kita sudah berapa banyak yang kita tolong sejak kita mulai bangun tadi pagi mari berikan ekspresimu kepada orang lain kita harus bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan jadi berkat bagi yang lain melalui kata-kata sampaan ataupun hal yang lain ada banyak kasih dan ketika kita membahas tentang kasih ini akan memakan waktu yang banyak dan itu bukan hanya sebagai teori tetapi bagaimana kita untuk mempraktekannya tidak hanya sebagai lip service hanya dengan kata-kata tetapi bagaimana kita untuk menjadi dan melakukannya bagi orang lain mengapa ada sebagian orang yang begitu bergairah mengembang amanan agung yang Allah berikan jawabannya tak lebih hanya sebuah kerinduan untuk mengasihi Allah dan manusia lebih semuagi mengasihi Allah menjadi motif utama dan yang terbesar di dalam kehidupan kita itu berarti Allah menjadi pusat segalanya di dalam kehidupan kita dalam pelayanan Yesus mengakhiri hidup tepat seperti kehendak bapaknya mati di kayu salib sebagai ganti dari semua dosa manusia Allah menjadi pusat segalanya dalam kehidupan Yesus yang berhasil menunaikan hukum ini hukum untuk mengasihi Allah dengan sederhana hati dengan sederhana kekuatan dan dengan sederhana akal bumi maka oleh karena itu Rasul Betus juga menghendaki kasih kita kepada saudara kita siapapun itu adalah dengan ikhlas dengan sekenap hati dengan tulus keteladanan ini menjadi motif dasar sebagai pemberita injil mengasih Allah dan menjadikannya pusat dari seluruh aktivitas kehidupan kita mengambil tanggung jawab untuk mengembang amanat agung adalah salah satu wujud nyata dari ekspresi kita mengasihi Allah disitulah kita mengasihi sesama kita bapak ibu saudara yang kekasih sudahkah kita mengasihi ketika kita berbicara tentang kasih kita akan membicarakan soal pengampunan ketika kita membicarakan soal pengampunan maka akan ada damai sejahtera marilah kita di tahun ini saling mengampuni mari kita berdamai dengan pasangan kita dengan orang lain dengan orang tua kita siapapun yang menjadi sesama kita ayo jangan lewatkan tahun ini dengan sia-sia berkumpulah bersama keluarga beribadah berdoa bersama bersyukur saling memaafkan dan memotivasi satu dengan yang lain bukalah lebaran baru dan isilah dengan doa dengan harapan serta impian dan cita-cita kita jangan kita hanya menengok ke belakang tapi lihatlah ke depan ingatlah hari kemarin adalah kenangan hari ini adalah kenyataan esok adalah harapan maka mari kita tetap menegakkan prinsip kasih dalam kehidupan kita seorang yang bernama Pierre Thehart de Cardin mengatakan hanya cinta kasih lah yang bisa mempersatukan manusia serta menyempurnakan mereka kasih yang bisa menembus sisi terdalam dari setiap manusia dan yang perlu kita lakukan adalah memikirkan bagaimana kasih itu bisa kita sebarkan kepada seluruh manusia yang terakhir dari renungan ujung tahun dan sebagai pesan saya sebagai pendeta apakah yang harus kita lakukan agar hidup ini lebih berarti dan menjadi model iman bagi orang lain banyak hal yang harus kita evaluasi yang harus kita resolusi dan yang harus kita introspeksi diri untuk pembaharuan pembaharuan yang positif dan sikapi tahun yang akan datang ini dengan positif dengan optimis yang pertama adalah time to clean up kita dapat belajar dari filosofi China yang mengatakan debu tahun kemarin jangan sampai masih ada yang nempel di dalam rumah di tahun baru artinya jangan simpan semua kesalahan orang lain jangan simpan kekurangan orang lain kekurangan pasanganmu kekurangan saudara-saudaramu dan bahkan kekurangan anak-anak kita dan juga banyak orang momen pergantian tamu dipakai untuk berbenah diri dan mempersiapkan diri menerima berkat-berkat baru banyak hal yang harus kita perbaiki yang harus kita sikapi apakah itu merubah karakter kita merubah konsep-konsep kita yang lama menjadi yang baru dan lain sebagainya isilah hidup kita di tahun 2021 yang akan datang ini dengan tiga langkah berikut yang pertama meaningful hari yang penuh arti jadilah pribadi yang menggoreskan hal-hal yang berguna serta membangun dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar kita yang kedua useful day hari yang penuh guna hari kita akan penuh dengan kegunaan manakala kita menghidupi waktu dengan bekerja atau melakukan sesuatu sepenuh hati pikiran dan juga kekuatan William Cary katakan harapkan hal yang besar dari Tuhan dan melakukan hal yang besar bagi Tuhan juga keberadaan kita harus mempunyai nilai guna berguna bagi Tuhan berguna bagi sesama kita dan berguna bagi diri kita sendiri yang ketiga adalah hopeful day yang penuh pengharapan warnai hari-hari kita dengan pengharapan hanya kepada Tuhan bukan kepada dunia ini atau kepada manusia dan yang terakhir adalah pengecekan diri mari kita cek and recek diri kita dan kita harus bisa merefleksikan diri kita apa yang harus kita lakukan yakni menggamparkan atau mencerminkan apa yang akan kita lakukan pada tahun 2021 jika ada hal yang sudah kita raih sebagai suatu kesuksesan jangan langsung berpuas hati tetapi jika mengalami kegakalan bukan berarti kita sudah tamat jangan pernah kecewa kesuksesan adalah sebuah perjalanan selamat terakhir tahun dan song-song tahun baru penuh penuh dengan optimis penuh dengan iman dan penuh dengan semangat andalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton!